Saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan, baik itu melalui room chat maupun menekan tombol raise hand yang sudah tersedia. Sudah bersama dengan kita, Dr. Goris Lewuleba yang siap bertanya. Silakan Pak Goris. Terima kasih Pak Moderator. Romo Simon yang terkasih. Saya Goris Lewuleba, pernah mengundang Romo beberapa tahun lalu ke parokimathias kineri, bicara tentang buddhisme dan taoisme. Menarik sekali apa yang Romo sampaikan pada malam hari ini tentang filsafat ketuhanan, dan ini merupakan pemahaman yang sangat langka, yang merupakan kerinduan dari semua umat beriman teristimewa umat-umat kristiani. Nah, ada gugus pandangan yang Romo kemukakan tentang pemahaman mengenai Tuhan. Yang menarik di sini ada pandangan keisme. Nah, dalam pandangan ini Romo menjelaskan bahwa Tuhan dipahami secara personal. Kehadiran Tuhan dipahami secara personal. Bagaimana kita membuat semacam garis pemahaman bagi umat kristiani untuk bisa memahami Trinitas Maha Kudus, Trinitas, dan Teisme itu. Apakah Trinitas ini diwarnai oleh pemahaman Teisme, ataupun sebaliknya. Yang kedua, bagaimana kita melakukan pemahaman perhitungan kehidupan sihat itu memahami Trinitas Maha Kudus. Jadi, terima kasih. Mohon pencerahan. Mohon pencerahan dulu, atau jawab pertanyaannya, Mas. Oh, begitu ya? Oke. Kalau begitu memang kesepakatannya. Pak Guris, terima kasih atas pertanyaannya. Tetapi saya harus menolak untuk membicarakan lebih lanjut, lebih jauh, lebih tepat. Karena apa? Karena Anda sudah menyinggung soal keritunggal. Dan itu sebenarnya bukan kompetensi saya. Saya kompetensi saya adalah filsafat. Yang Pak Guris tanyakan, itu lebih berkaitan dengan teologi dogmatik. Sehingga saya cenderung untuk menolaknya, bukan karena saya nggak tahu, tapi karena saya harus hati-hati, supaya dengan demikian juga orang menjadi tahu diri bahwa kompetensinya bukan di situ. Orang tidak harus mengakui terus terang bahwa memang kalau bukan bidangnya, ya mengatakan juga bahwa itu tidak bisa dijawab secara memuaskan. Mungkin sebagai pastor saya bisa mengatakan bahwa tritunggal itu adalah justru paham yang mengandaikan bahwa Tuhan itu sangat personal. Bahwa Tuhan itu pribadi. Misalnya ada seorang pemikir dari Richard San Victor yang mengatakan ini tritunggal itu sebenarnya yang bicara tentang cinta, tidak lain. Tidak bukan bicara tentang cinta. Jadi pengalaman manusia. Karena Tuhan itu adalah cinta, Allah adalah cinta kasih, dia pasti cinta tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Cinta itu mesti ada responsnya. Nah, maka dari itu Allah itu ada responsnya. Responsnya adalah misalnya Yesus. Nah, ada gelombang yang kalau gitu, gelombang antara yang mempersatukan Allah dengan putra, Bapak dan putra itu kan kontak itu bisa sangat intensif karena ada seperti gelombang, ada roh gitu kan. Nah, itulah yang disebut roh kudus. Jadi dalam pengalaman cinta sebenarnya paling enak dalam hubungan cinta, di situ kelihatan bahwa bukan saja ada pribadi A, tapi juga ada pribadi B yang menanggapi cinta itu. Dan keduanya diikat dengan sebuah energi yang disebut juga cinta juga. Namanya juga kemudian roh kudus. Nah, itu kan personal. Itu gambaran Allah yang personal. Yang juga sehari-hari itu sangat kelihatan. Tapi tergantung dari orang bagaimana melihat Allah. Kalau orang lain melihat Allah itu misalnya hanya soal matematika, ya itu kemudian Tuhan dikatakan kalau satu tambah satu tambah satu sama dengan tiga. Nggak mungkin jadi satu. Tapi bisa dijawab juga. Kalaupun kita bicara secara kuantitatif, secara matematik, siapa bilang kalau satu tambah satu, 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 berarti semuanya harus tiga. Saya juga bisa mengatakan satu kali satu kali satu sebenarnya satu. Matematika murni. Dan yang jelas kepercayaan Kristen itu tidak melihat Tuhan sebagai angka. Bicara tentang Tuhan sebagai angka itu merendahkan hakikat Tuhan. Dia seperti barang, seperti kuantitas. Berapa barang pesanannya? Tiga. Tapi bicara tentang Tuhan paling bagus adalah yang sesuai dengan humanum, sesuai dengan harkat manusia. Bicara tentang dia adalah cinta. Nah, kalau dia bicara dia adalah cinta, maka ada respons. Cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Dan cinta terarah pada yang dicintai. Dan kalau dia terarah pada yang dicintai, mestinya ada yang pribadi, yang kepadanya aku terkenal. Yang aku cintai. Lalu dua-duanya terkontak lewat relasi apa? Lewat relasi roh kudus yang disebut burung merpati itu. Di dalam peristiwa bakisan. Itu teman-teman, Pak Gori, saya minta maaf. Saya awal sandari betul-betul bahwa ini bukan kompetensi saya ya. Tapi mudah-mudahan membantu lah. Baik. Baik. Terima kasih, Romo, atas jawabannya. Sebelum saya ke Dr. Boba yang ada di Jerman dan Pak Satya Utagol, saya ingin menyapa Pak Nurudin dahulu. Ada tiga pertanyaan, tapi jinkan saya membacakannya untuk yang pertanyaan pertama, Romo. Dikatakan oleh Romo bahwa ilmu selain filsafat semacam psikologi dan sosiologi secara default tidak mempertanyakan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kecenderungan kajian di psikologi, misalnya aliran Freudian yang mengaitkan asal-usul agama dengan seksualitas. Begitu juga dengan sosiologi di mana Komp menyatakan ada perkembangan kesadaran dari teologis, metafisik, dan kesadaran positif. Mohon tanggapannya. Ini sebenarnya, dari siapa nih? Maaf. Mas Dimas. Dari Pak Nurudin. Justru itu masuk dalam kategori sebenarnya kalau psikologi. Itu adalah ateisme yang menolak Tuhan atas nama kematangan jiwa. Jadi Freud itu mau menolak Tuhan karena kepercayaan kepada Tuhan itu membuat orang masuk ke dalam yang disebut neurosis, sakit saraf. Lalu orang merasa takut. Itu pengalaman bersalah. Tapi justru karena itu dia dikritikkan. Dia harus ditanggapi secara kritis bahwa sebenarnya dia alasannya juga tidak masuk akal karena dia kembalikan pada pengalaman tentang adanya Bapak Purba yang disebut Ur-Fater. Ur-Fater itu seorang Bapak Purba yang ini dengan yang disebut bagi calon psikologis yang disebut Olimpus Kompleks. Jadi ada si laki-laki putra-putra itu cengguru bahwa si Bapak itu dekat secara seksual dengan ibunya. karena si anak laki-laki merasa mengalami ketikatan dengan si ibunya misalnya pada kasus dengan pemberian buah dada pada waktu menyusu dan seterusnya. Nah, ini membuat dia kemudian membunuh si ayah. Nah, si ayah itu dibunuh. Jadi dia ini ceritanya Freud. Dia kembalikan kepada Ur-Fater. Ur-Fater itu dibunuh. Dan habis dibunuh itu kemudian perasaan bersalah muncul dari si anak itu. Nah, perasaan bersalah itu kompleks perasaan bersalah membawa kemudian yang dibunuh itu kemudian dipuja. Lalu disitulah agama. Tapi justru cara berpikir seperti ini oleh para psikolog sendiri sudah pada zaman Freud dikritik. Jadi itu nonsense. Itu cerita bahwa ada Ur-Fater ada seorang Bapak itu yang kemudian dulu begitu. Itu mitologi melulu. Tidak ada dasar antropologinya. Jadi Freud sendiri sebenarnya sudah dikritik. bukan saja oleh para filosof dan teolog tetapi juga oleh para antropolog yang menjadi dasar dari teori dari Freud itu. Itu dia. Tentang Comte. Comte itu membedakan tiga zaman. Yang pertama itu zaman teologi lalu yang kedua lalu yang kedua saya lupa. Pokoknya metafisika lalu teologi dan terakhir itu adalah zaman positif. Jadi zaman teologi itu orang percepatan Tuhan sudah diatasi. Sekarang kita masuk ke dalam zaman ilmu positif. Sains dan teknologi. Jadi zaman Tuhan itu sudah lewat. Sekarang kita berada pada masa di mana teknologi dan sains itu menghapus semuanya itu. Saudara sekalian. Tapi pandangan ini juga nonsens. Sekarang itu tidak ada bukti. Pandangan dari Comte itu betul bahwa dia sudah mengatasi. Zaman sekarang itu persoalan ketuhanan sudah dicoret. Tadi saya tunjukkan bahwa persoalan ketuhanan masih sangat relevan. Comte berada pada abad ke-19 ketika orang percaya sangat optimis kepada sains dan teknologi. Tadi sudah saya bilang pada waktu sejarah yang Aufklärung itu. Nah kepercayaan ini itu naif. Tadi saya sudah bilang teknologi kemudian membuat orang tercerabut dari hakikatnya. Kemudian juga banyak penghancuran dengan kemajuan teknologi. Perang Dunia Pertama itu dengan teknologi. Perang Dunia Kedua dengan teknologi. Jadi mengerikan sekali. Lalu orang sekarang sudah mulai berpikir lebih jernih. Siapa bilang masalah ketuhanan itu lewat. Yang ada itu bukan yang satu dilewati oleh yang lain. Bukan. Zaman teologi itu sudah lewat. Di atasnya oleh zaman positif, zaman sains. Bukan. Yang ada semuanya sekarang serentak. Hanya memang diferensiasi bidangnya beda-beda. disiplinnya beda-beda. Tapi semuanya berada dalam serentak. Jadi bukan yang satu dilewati oleh yang lain. Bukan. Ramalan Komt tidak masuk akal dan tidak terjadi. yang sekarang terjadi adalah diferensiasi bidang-bidang kajian ilmiah atau kajian refleksi rasional terhadap Tuhan, terhadap sains, tentu saja ada yang maju itu. Itu betul. Tapi bukan berarti yang satu dilewati oleh yang lain. Tidak. Semuanya ada secara serentak sekarang. Duanya dengan demikian itu dikritik. Baik Freud maupun Komt. Terima kasih. Terakhir saja Bu Nurudin boleh melanjutkan yang kedua ya. Singkat saja sebelum kita ke Dr. Wehmann yang ada di Jerman. Terima kasih Romo. Selamat malam. Yang kedua Romo saya ingin saya ingin tanya Romo apakah benar Romo apa argumen kosmologis atau teologis itu hanya akan menghasilkan kesimpulan yang probable saja. Tidak sampai kepada yang certainty tentang masalah ketuhanan ini. Berbeda misalkan dengan sebagian pihak mengklaim bisa sampai pada certainty. Dan yang mungkin ini mungkin ada kaitannya bagaimana Romo dengan filsafat ketuhanan paskakan bagaimana menurutkan juga tidak dimungkinkan manusia untuk mencapai pada realitas das jingansi termasuk Tuhan dalam konteks ini. Terima kasih. Ini pertanyaannya bercabang nih Mas. Ini orang pinter nih. Dia kasih satu pertanyaan tapi dibuat cabang. ABCD. Biar kemudian juga sebenarnya satu pertanyaan tapi sebenarnya dua. Mas Turudin yang tentang yang pertama itu tentang kosmologi memang kosmologi karena dia sains ya. yang khas dari sains adalah bahwa semua argumentasi dia harus dibangun berdasarkan fakta dan data yang bisa teruji. Dengan pengamatan indrawi. Dengan data-data yang memang bisa diverifikasi. Semua sains begitu. Dan cara kerjanya memang tidak bisa lain kecuali begitu. Nah, maka dari itu masalah Tuhan kan bukan. Tuhan kan tidak bisa ditujuk dengan jari. Dia sama seperti kemudian rimu kontrol ini kan atau dia seperti bolpen. Inilah Tuhan. Tuhan itu bukan bidang itu. Kalau Tuhan bisa ditujuk dengan jari dia bukan Tuhan. Sehingga misalnya ilmu kosmologi juga memang tidak bisa membuktikan Tuhan ada dengan 100%. Itu memang iya. Karena memang bukan kompetensi ilmu itu. karena bidang kosmologi memang merefleksikan apa yang bisa dilihat, apa yang dia bisa kaji, dia hitung dengan persamaan matematika atau apa. Tuhan kan tidak bisa. Jadi memang betul kosmologi tidak bisa sampai kepada kepastian. Tapi dia bisa menunjukkan pada sebuah jalan. Coba lihat. Sekarang please choose your way. Take it or leave it or kalau kamu ragu-ragu pertimbangan dulu considerate. Nah itu. Sains bisa mengarahkan ke situ. Tapi untuk kemudian Anda datang ke situ dan menerima itu sudah urusan iman Anda. Kepercayaan Anda. Lalu tentang Kant. Kant juga dikritik karena cara berpikir Kant tentang pengetahuan sebenarnya masih berada dalam zamannya yaitu kemajuan tadi loh of clerung itu. Dalam arti pengetahuan dalam arti pengetahuan empiris. Dan itu memang betul Kant. Kant dalam arti ini betul bahwa tidak ada pengetahuan empiris tentang Tuhan. Itu betul. Betapapun mikroskopmu canggih, betapapun teleskopmu hebat, kamu tidak bisa melihat Tuhan dengan mikroskop dan dengan teleskop. Tidak bisa. Jadi Kant mau mengatakan bahwa di Tuhan itu bukan bidang pengetahuan. Hanya masalahnya pada Kant pengetahuan itu dipahami dalam arti fisikal. Padahal kan pengetahuan lebih luas. Nanti Kant akan mengatakan juga sebenarnya ada bidang lain lewat pengalaman suara hati. Nah ini nanti mengubahkan lalu kemudian dia punya proyek dengan demikian. Dia mengatakan saya harus mengangkat pengetahuan untuk mendapatkan ruang bagi iman. Jadi dia mengatakan pengetahuan tidak membawa kita kepada Tuhan tapi ada yang lain yang bisa membawa kepada Tuhan. Yaitu apa? Yaitu adalah suara hati. Maka itu suara hati nanti masuk kepercayaan kepada Tuhan. Tapi kita akan bahas nanti dalam tema lain. Terima kasih. Terima kasih Romo. Langsung ke Dr. Boba yang ada di Jerman. Guten Tag Dr. Boba Dieter. Abend. Boba Abend wieder. Guten Tag. Guten Abend. Ya, danke. Romo, vielen Dank 500% presentation. Bita of Indonesia. Deloitte verstehen Deutsch-Ganes. Saya pikir betul sekali, Mbak. Putus-putus, Dr. Boba. Saya pikir luarap bisa. Pak Boba, putus-putus. masih putus-putus. dicoba dulu. Oke. Silahkan, Dr. Boba. Ya, Pak Boba. Tampaknya ada tantangan jaringan, Romo. Kita langsung saja, nanti kita akan kembali ke Dr. Boba. Sudah bisa di-bank hari ini? Nah, ini sekarang bisa. Oke. Ya, kita. Pak Boba. Suruh nulis saja mungkin. Oke. Oke, nanti kita akan kembali ke Pak Boba. Sekarang kita... Sudah bisa? Ya, sudah bisa. Cuman, kalau putus-putus, kita akan alihkan ke Pak Utagaol terbisa. Bisa dengar? Bisa dengar? Tidak stabil, Pak Boba. Tidak stabil. Ya, tidak. Baik, nanti saya... Kita akan kembali ke Pak Boba. Sebelumnya, kita akan ke Pak Utagaol. Silahkan, Pak Satya Utagaol. Selamat malam. Ya, silahkan, Pak. Sudah terdengar, ya. Ya, izin bertanya. Kalau kita bicara Tuhan dalam konteks agama, biasanya kan selalu dikaitkan dengan mukjizat. Sesuatu yang tidak terpahami. Sesuatu yang di luar nalar untuk bisa ditangkap, begitu. Karena itulah Tuhan menjadi sesuatu yang menarik. Nah, bisakah bicara Tuhan dalam konteks bicara mukjizat Tuhan ini dalam konteks filsafat. Kemukjizatan Tuhan itu dalam konteks filsafat. Karena kalau saya tangkapkan filsafat kan selalu bicara tentang rasio, ya. Kemasuk akalan. Mungkin seperti inilah pengalaman. Saya pernah... Tidak tahu ini benar apa enggak. W.S. Rendra katanya kan ketika dia berpindah dari Katolik masuk ke Islam. Alasannya, tidak tahu benar apa enggak. Dia katakan begini. Karena ketika di Katolik sudah pakai bahasa Indonesia. Sehingga tidak lagi Alkitab itu bahasa Indonesia sehingga tidak lagi terasa sesuatu yang gergetnya. Sesuatu yang asingnya. Kalau saya tidak salah, tangkap begitu. Artinya kan bicara Tuhan dalam agama itu selalu terkait dengan itu. Ketidakpahaman. Sementara bicara Tuhan di dalam filsafat itu bicara akal, maka bisakah bicara Mugziza di dalam pendekatan filsafat tentang ketuhanan. Lalu ini dikaitkan juga dengan lalu pandangan Romo apa bagaimana terkait metode penafsiran Biblika yang diajukan oleh Rudolf Bultman, yaitu demitologisasi. Dimana mitos-mitos itu kemudian justru dijelaskan secara rasional. Mungkin dua pertanyaan itu saja, Romo. Terima kasih. Terima kasih. Mas siapa ini namanya tadi? Saya Satria. Katria ya. Mas Satria, terima kasih atas pertanyaannya. Begini, pertama, mukjizat sendiri sebenarnya adalah sebuah kategori teologis. Sebuah kategori teologis. Sebenarnya di dalam bahasa Yunani itu dipakai kata semeh kalau tidak salah, itu berarti tanda. Tanda sebenarnya. Yang bukan mukjizat itu adalah sebuah tanda. Tanda dari apa? Tanda dari Tuhan yang mencintai misalnya si orang buta itu yang mencintai orang yang sakit itu atau si janda sarfat itu yang janda dinakain itu yang anaknya meninggal. Lalu Tuhan memberikan mukjizat di situ. Jadi mukjizat itu sebenarnya bukan yang kok-kok di dalam bahasa Tuhan Yesus. Maka kerap kali juga Yesus mengatakan jangan beritahukan pada orang lain supaya tidak salah paham. Karena yang penting adalah bahwa kamu punya iman, itu yang penting. Dan kamu percaya aku melakukan ini untukmu, itu yang penting, yang paling dasar. Jadi mukjizat itu sebenarnya tanda untuk sesuatu yang lebih dalam. Jangan terpesona dengan tandanya itu. Yang pertama. Sekarang bagaimana? Itu dari sudut teologi. Sebenarnya mukjizat itu kategorinya kategori teologis, bukan filsafat. Sekali lagi ini agak salah arah. Mungkin minggu depan ditanya pada Bapak siapa itu yang ahli kitab suci. Mungkin bisa membahasnya lebih lanjut. Tapi kalau dari filsafat sendiri, misalnya ya memang ada, bisa dijelaskan, misalnya saja diceritakan bahwa Laut Merah, misalnya ya dalam kitab suci, Laut Merah yang terbelah itu, ketika orang Israel dikejar oleh orang Mesir, lalu kemudian Musa membentangkan tangannya, lalu kemudian Laut Terbelah, lalu itu mukjizat terbelahnya Laut Merah. Dalam riset ternyata bahwa itu sebenarnya ada ledakan dari gunung di Eropa itu, dekat Itali, dan ledakan itu membuat tsunami begitu besar, dan biasa kan ketika tsunami buat besar, lalu dia menyurutkan sebagian laut itu kan. itu gejala alamiah sebenarnya kan. Lalu pada waktu yang alamiah itu kemudian terjadi, lalu orang Israel ini nyebram gitu. Karena jaraknya jauh, hisapannya juga terlalu jauh, sehingga ketika orang Israel sudah kemudian lewat, orang juga tidak mengatakan Laut Merah dah mati ribuan kilometer, laut kan juga bisa cuma secuil kan, seperti Anda kalau ke Danau Toba. Danau Toba-nya bisa saja lebar sekali, tapi kan juga kalau misalnya dari tempat A ke tempat B, dia sudah bisa berarti nyebram dan Laut Toba. Nah, dalam arti data-data seperti itu. Lalu kemudian mereka sudah nyebram, sama seperti tsunami, kemudian datang gelombang lebih besar, Mesir kemudian lewat, lalu tergulung oleh gelombang itu. Itu penjelasan natural. Hanya pertanyaannya begini, saudara sekalian, muci jatnya itu bukan di peristiwa alamnya. Peristiwa alam bisa dijelaskan dengan tadi sudah saya sebut, gunung-gunungnya, tsunami, dan seterusnya. Hanya pertanyaannya, kenapa pada waktu umat Israel kepepet itu terjadi? Kenapa pada waktu mereka merasa no hope? Mereka dalam ketakutan luar biasa, ketika orang Mesir itu kemudian akan menghantam mereka dengan pasukannya, Firaun itu, mengapa pada detik itu terjadi? Nah, disitulah terjadi muci jat. Jadi, muci jatnya bukan pada peristiwa alamnya, yang juga tadi sudah saya katakan kurang penting. Yesus sendiri sebenarnya tidak mau dianggap sebagai David Copperfield, atau dibuat sebagai tukang bikin roti, sehingga nanti kalau dia ada Yesus selalu bikin roti, lalu tukang roti, land bakery, gak laku. Dia sendiri gak senang dengan cara itu, karena bukan muci jatnya, bukan tandanya yang penting, tetapi Tuhan melindungimu, Tuhan mencintaimu. Kalau kamu punya keyakinan itu, itulah lebih penting daripada tanda-tanda lain. Nah, itulah. Jadi, begitu Pak Satria penjelasan tentang muci jat dari sudut filsafat, mungkin ini bisa ditanyakan nanti pada yang memang ahlinya dari Kitab Suci. Saya mungkin bisa menjawab seperti tadi, bukan pada peristiwanya, tetapi pada pada momennya, mengapa pada waktu orang Israel kepetet itu kok mereka kemudian tsunami terjadi. Mengapa pada waktu Musa bernegosiasi di situ kemudian terjadi sampar, misalnya. Itu moment yang benar, dan seterusnya itu mestinya ada sesuatu yang tidak kebetulan juga. Begitu sih kurang lagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ustago. Dan Romo, kita kembali ke Jerman. Dr. Boba, alles gut. Demi sering, ya, gak boleh dengar. Ya, ya. Bisa kedengaran. Sudah. Sudah. Asal, pertama terima kasih, Romo, atas jermahnya. memang betul bahwa filsafat ketuhanan itu sesuatu yang sangat mendesak. Terutama di Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia itu multi etnik dan juga multi religi. Tapi di situ justru letaknya. karena agama besar ada semua di Indonesia seperti Islam dan Kristen. Dan dua agama ini memiliki agresifitas masing-masing, fundamentalismenya masing-masing. Ada satu dakwa, ada satu penginjilan. Dan itu tidak bisa lepas. Tidak bisa dilepas. Itu sebabnya selalu ada benturan-benturan. Belum lagi di Indonesia itu sangat rawan dengan rasisme. Sangat rawan dengan rasisme. Tapi kita punya Pancasila yang sila pertama itu. Dan saya melihat bahwa di sila pertama itu justru itu dia yang ada hubungan erat dengan filsafat ketuhanan yang menurut Romo ini. Karena dia ketuhanan yang Maha Esa di situ netral. Dia merangkum semua. Mudah-mudahan saya itu mau mendengar bagaimana hubungan sila pertama sila pertama itu dengan filsafat ketuhanan yang menurut Romo ini. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Itu justru tadi sudah saya katakan yang sangat bagus di Indonesia adalah relevan-nya adalah kita punya banyak tradisi religius. Dan justru itu penting. Dan Soekarno sendiri kan mengatakan bahwa Pancasila adalah apa dia mengatakan itu Kronoslag. Kronoslag berarti Grootlager dalam bahasa Jerman Grootlager dari filsafat Indonesia. Misalnya Pancasila. Karena dia melihat itu justru dihayati oleh orang Indonesia sendiri. Ketuhanan yang Maha Esa juga masuk di situ. Maka dari itu menurut saya memang sangat relevan. Kalau filsafat ketuhanan dibahas di sini justru saya merasa kekayaan Nusantara itu baik kita refleksikan, kita artikulasikan justru untuk mendukung bahwa fanatisme sendiri sebenarnya tidak dapat tempat di dalam sejarah Indonesia. Jadi mungkin itu kalau punya background-nya dari Timur Tengah atau background-nya dari budaya-budaya Kristen tertentu yang terlalu fanatik itu kemudian memang bisa bikin ribut di sini. Tetapi kebangsaan kita Indonesia itu begitu kuat. Dan pluralisme kita itu keyakinan itu keyakinan plural itu kekasan Indonesia itulah yang harus dihargai. Maka dari itu saya mengatakan filsafat ketuhanan justru menjadi sangat relevan. Justru karena konteksnya adalah dia akan melihat, dia akan belajar dari macam-macam budaya, macam-macam kepercayaan suku, bahwa ketuhanan dihayati juga di sini. Bukan saja ketuhanan dalam arti agama A atau agama B. Itu sih menurut saya sangat tangkap hatinya, Pak Boba. Boleh pendek, nyambung ini saja. Singkat saja, Pak Boba. Ya, singkat saja. Tapi sekarang, bukan sebenarnya sekarang, ini sudah syukur karena sekarang sudah mulai baik. Tapi sebelum-sebelumnya fundamentalisme dan radikalisme di Indonesia itu sangat kuat. Bagaimana menghadapi kaum-kaum fundamentalis, radikalis seperti ini. Karena filsafat itu sendiri kan cuma netral. Menurut saya, netral. Filsafat ketuhanan. Tetapi masing-masing ini mau, maksud saya bagaimana menghadapi, menghadapi kaum-kaum fundamentalis dan radikalisme. Kalau di belakang, di belakang kepala kita adalah filsafat ketuhanan ini. Terima kasih, Pak. Pertama, harus kita lihat bahwa ini ada dua langkah, kan? Ada langkah prioritis dan ada langkah praksis. Langkah prioritis itu berkaitan justru dengan pembongkaran paham ketuhanan itu. Kalau kita lihat juga kebanyakan gerakan fundamentalisme dan radikalisme agama kuat, itu ada hubungannya dengan sebuah yang disebut jaringan internasional. Jadi, Indonesia sendiri sebenarnya cukup percaya diri dan ini cukup positif. Yang dikhawatirkan adalah masuknya kemudian gerakan-gerakan internasional yang kemudian itu mengacaukan di sini. Maka misalnya saudara-saudari muslim dari NU mengatakan, kita mau mempromosikan Islam Nusantara, kan? yang memang punya tradisi yang berbeda dari misalnya Islam Timur Tengah tertentu. Bahkan, Mukti Ali mengatakan dalam pertemuan First Islamic Conference itu di Mesir, dia mengatakan bahwa kami orang Indonesia punya kekasan sendiri dalam keislaman karena sebelum Islam datang kami sudah ada budaya-budaya agama lain yang membentuk dan juga budaya-budaya kepercayaan suku yang disebut adat. Lalu dia pernah ditantang, kamu itu orang Islam atau orang Indonesia? Dia mengatakan, saya ini adalah Islam Indonesia. Nah, itu loh. Itu yang sangat khas. Jadi, justru keperhatian, keprihatinannya adalah jaringan-jaringan internasional. Nah, dalam pengamatannya sekarang misalnya senggakannya informasi itu terbaru itu kan ada dari baris krim, dari informasi. Kelihatan juga misalnya waktu masalah dengan FPI ya, yang kemudian kita tahu bahwa itu sekarang menjadi organisasi yang terlarang begitu, diketika diselidiki juga jaringan-jaringan keuangannya sampai kemana-mana itu. Jadi, saya kok merasa bahwa kita itu sebenarnya sudah kaya dengan, dan saya syukur dan bahwa Bapak mengatakan perkembangannya sekarang begitu membaik, itu perkembangan yang menurut saya memang yang itulah Indonesia ya, yang kita syukuri. Itu yang teoritis, yang praktis itu adalah kita jangan takut untuk mencari kerjasama dengan siapapun juga. Jadi, justru kebalikannya kita mau memberi tanda bahwa kita tidak bisa dipisahkan. Maka kontaklah misalnya dengan muslim-muslim yang lain, jangan pernah takut. Kontak misalnya dengan orang protestan, sama seperti kita buat. Ya, tapi kita sih dengan orang protestan enggak takut ya. Dalam arti itu sih, itu yang praktis sih singkat saja. Terima kasih. Baik. Lalu, ini kalau enggak salah makalah ini, malam ini kan temanya kesahpat ketuhanan mendesak. Maksudnya Romo ini mendesak dalam konteks Indonesia ya, Romo ya. artinya di mana sikon ke Indonesia, negara kita saat ini kan di mana radikalisme kaum agamis bisa dibilang sudah lebih dalam tanda petik berkuasa. Apakah ini semua sampai terjadi seperti ini? Padahal Nusantara ini kita tahu kan kasanah keagamaan kita sangat kuat dengan kejawen, agama-agama suku, dan lain-lain. itu kan justru sebetulnya bisa menjadi semacam balance atau dianggap dalam tanda petik filsafat. Apakah karena ini di kita, di SMA kita enggak pernah ada pelajaran filsafat seperti di Eropa, di Jerman, atau di Perancis. Karena pengalaman saya, dulu saya pas masuk universitas di sini, langsung kalang kabut 2-3 tahun pertama itu karena teman-teman seumuran saya waktu itu, 1920 itu pengetahuan dasar filosofinya itu sudah kuat. Dan ini efeknya negara kita sekarang pemimpin-pemimpinnya juga mungkin kewalahan atau kelabakan karena pengetahuan mereka mungkin sedikit dalam hal filsafat atau sekularisasi yang bisa mengimbangi radikalisme. Maksud saya, apakah mendesak ini judul ini lebih ke arah si pekaitannya Rom. Itu saja. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Tapi betul Ibu mengatakan dengan betul di Eropa itu memang tradisi berpikir bebas ya. Apalagi Perancis dengan prinsip laisitek. Itu memang sangat menekankan bahwa pengaruh agama itu sebisa mungkin jangan terlalu kuat kan ya. Bahkan Perancis lebih radikal dalam hal ini daripada Jerman. itu memang betul. Situasi itu ikut membantu orang berpikir dengan lebih terbuka, lebih rasional terhadap segala perkara termasuk perkara agama. Maka dari itu memang itu sebabnya filsafat ketuhanan menjadi relevan di Indonesia. Tapi itu kan juga saya tadi tidak melihat hanya di Indonesia kan. Dalam konteks filsafat sendiri kan tidak betul relevan. Khususnya tadi sudah saya katakan pembicaraan lewat kosmologi ya. Karena kan berkaitan dengan penyelidikan jagat raya, ada banyak kemajuan. Berkaitan juga dengan masalah Twin Towers itu di New York. Jadi kan juga sangat relevan. Jadi relevannya ada banyak sudut bu. Dari dunia konteks filsafat juga relevan. Ya, kemudian juga dari sudut Indonesia jelas sangat relevan. Lantaran filsafat menyediakan mediasi intelektual gitu loh. Yang melampaui macam-macam kepercayaan-kepercayaan religius tertentu. Justru ketika dia bicara dalam level intelektual, dia bisa memediasi macam-macam kepercayaan-kepercayaan religius. Itu betul. Kalau ibu punya pengalaman Eropa, itu karena memang mereka kuat sekali dengan filsafatnya. Perancis, Jerman, Inggris. Bahkan di Amerika, itu kalau Anda mau masuk ke college, itu ada mata kuliah-mata kuliah yang dikaitkan dengan filsafat. Sehingga orang tidak bisa langsung kuliah tanpa dalam tanda petik pernah mengenal filsafat. Itu di Amerika. Itu yang saya tahu. Bahkan di Amerika begitu, itu diwajibkan sehingga orang tak bagaimana harus mengambil mata kuliah-filsafat juga untuk bisa meneruskan ilmu yang kemudian dia minati. Kalau di sini ada orang yang lulusan Amerika, silakan men-sharingkan itu. Saya mau tahu dunia Amerika bagaimana pendidikan filsafat di college. Kecuali kalau Anda kemudian mungkin langsung dari sini ambil S2 atau S3, tidak ada. Kalau ada yang mau men-sharingkan, silakan saya mau tahu gaya Amerika terhadap filsafat. Yang tadi kami bicarakan adalah Perancis, Jerman, Eropa. Terima kasih, Romo. Ya. Ya, selamat malam Pak Dimas dan Romo. Ya, Pak. Silakan. Ya, sebenarnya pertanyaan saya sudah saya tulis di ruang chatroom. Mungkin bisa dibacakan saja. Oke, Romo. Pertanyaan dari Bung Romy. Ada pertanyaan mengenai eksistensi Tuhan dari sudut pandang neuroscience. Yaitu apakah Tuhan yang menciptakan otak ataukah otak yang menciptakan Tuhan. Terima kasih. Yang kedua itu, yang kedua itu, saudara Romy, itu ditanggapi oleh seorang pemikir Jerman yang bernama Ludwig Andreas Feuerbach. Jadi, bagi Feuerbach, misalnya Tuhan adalah proyeksi. Proyeksi dari apa? Proyeksi dari kerinduan dan proyeksi dari pengalaman-pengalaman manusia. Nah, pandangan teori ini, teori proyeksi ini, itu singkat. Saya mengatakan teori proyeksi itu pandangannya seperti tadi. Bahwa manusia punya cita-cita dan manusia terblokir, punya keinginan, terblokir, lalu dia, supaya nggak frustrasi, dia menciptakan gambaran tentang Tuhan yang dia pikirkan sendiri. Maka disebut proyeksi. Karena yang sebenarnya milik dia dilemparkan keluar. Itu kan proyeksi seperti kalau Anda nonton film. Apa yang ada di dalam proyektor, ditembakkan ke tembok, lalu kita melihat seakan-akan yang ditembak itulah terjadi kehidupannya. Padahal kehidupan ada di proyektor. Maka disebut proyeksi. Oh, teori proyeksi ada betulnya. Ada betulnya. Dalam arti, kadang-kadang kita manusia itu mengklaim ini atau mengklaim itu sebagai kehendak Tuhan, tapi sebenarnya itu adalah kehendak saya sendiri. My hidden needs and my hidden desires yang saya sembunyikan tapi karena saya terlalu lemah untuk mengaku itu supaya kuat. Lalu saya katakan bahwa itu adalah dari Tuhan. Bahwa itu merupakan sesuatu yang dari Tuhan. Tapi itu sebenarnya sebuah proyeksi. Itu ada betulnya, tetapi apakah itu sungguh-sungguh merupakan teori proyeksi melulu ya tidak juga. Karena apa? Karena proyeksi itu bagaimanapun juga gambaran tentang Tuhan yang diproyeksikan itu sama sekali kalau orang berbeda dengan kalau orang memahami tentang Tuhan. Misalnya saja kita bisa mengerti kalau ada seorang pribadi yang memang menjadi Wonder Woman atau menjadi Superman atau apa, dia memang berbeda dari kita. Tapi kalau gambaran tentang Tuhan bagi orang yang percaya, Tuhan bukan saja berbeda dari kita, sama seperti saya misalnya dengan Wonder Woman atau dengan Superman yang berbeda dari kita, tapi orang beriman akan mengatakan itu dia sama sekali lain, dia bukan kita. Nah, kalau pengalaman bukan kita, apakah ada dasar pengalaman yang bisa dileparkan keluar? karena kesadaran yang ada di otak itu, itu mesti ada bahannya yang kemudian dia bisa pikirkan, dia bisa olah, tidak merupakan sebuah tabula rasa saja. Nah, apakah kemudian Tuhan itu yang dikatakan sebagai oleh orang beriman maha kuasa, maha baik, dan seterusnya, jadi sebenarnya bukan bahwa dia lebih baik dari kita, lebih unggul, dia Superman, kita kemudian manusia biasa, bukan, dia bukan Superman, dia berbeda sama sekali. Nah, pengalaman ini tidak ada kan dalam dunia kita, tapi fakta bahwa kita bisa mengatakan dia itu maha kuasa, maha baik, itu dari mana? Padahal pengalaman kemahaan tidak pernah kita peroleh. Nah, di sini kemudian muncul sesuatu yang lain. Jadi juga dari otak, kesadaran juga kan, bagaimana kesadaran bisa sampai pada persoalan seperti itu? Padahal kesadaran tidak punya bahan tentang pribadi yang serba maha itu. Karena kesadaran dia berprosesnya dari apa yang dia alami, yang kemudian dia refleksikan, lalu kemudian dari refleksikan dia tembakan keluar seperti proyektor itu. Nah, ini dari mana? Nah, seorang fenomenolog, lalu kemudian fenomenologi, itu yang menjelaskan fenomenologi, lalu kemudian itu memunjukkan bahwa manusia punya keterbukaan. Ada dimensi religius dalam manusia yang membuat dia terbuka pada Allah. Manusia itu punya banyak dimensi, punya banyak layar dalam pribadinya. Dia punya dimensi estetik, sehingga hanya manusia terbuka terhadap keindahan. Contoh paling gampang, hanya manusia bisa berpuisi. Contoh lain lagi, misalnya hanya manusia bisa membangun misalnya gedung-gedung arsitek yang indah. Dia ada dorongan estetika. Manusia juga punya dorongan emosional, maka dia bisa marah. Tapi juga ada dimensi rasionalnya, maka dia bisa berpikir. Jadi kekayaan dimensi manusia itulah yang membuat dia kemudian terbuka pada sesuatu yang sebenarnya dalam pengalaman tidak dia temukan. Tapi toh masih dibisa iakan. Dia bisa iakan sebagai pribadi Allah. Nah, kesadaran itu mengambil dari mana bahannya? Itu tadi. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Sebelum saya nanti ke Pak Sani, kita ke Pak Jeff dulu. Silahkan. Tung Jeffrey Joris. bisa diadmiti dulu. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Yang ingin saya tanyakan, tadi saya tertarik dengan tesis Romo mengenai ada tiga gugus gagasan ya mengenai ateisme, agnotisme, dan ateisme personal. Nah, yang saya lihat di mengenai ateisme sendiri itu, Romo, saya melihat mereka lebih mengkritik ateisme personal. Alih-alih mereka mengkritik Tuhan itu tidak ada, tapi mereka lebih mengkritik teisme atau teologi personalnya, yang Tuhan yang personal itu, dibandingkan dari aliran-aliran ateisme yang lain, begitu Romo. Dan juga saya melihat bahwa ateisme yang berkembang di Eropa itu lebih merupakan kritik terhadap apa yang terjadi di masyarakat pada zaman itu. Bagaimana menurut Romo? Dan yang kedua, saya mau menanyakan tadi, saya melihat bahwa Romo, saya dengar bahwa Romo itu pengagumnya Immanuel Kant. Kembali lagi, saya mau menanyakan yang mengenai dasding angsi dan apa namanya, bahwa adanya noumena, noumena itu. Nah, sekarang itu di kosmologi juga berkembang pemikiran mengenai multiverse. Nah, apakah multiverse itu termasuk yang noumena yang dimasukkan Immanuel Kant? Itu saja terima kasih. Terima kasih Pak. Itu betul bahwa kritik terhadap, kritik ateisme terhadap Tuhan itu memang lebih berkaitan dengan Tuhan yang personal. Itu betul. Karena ateisme dengan argumentasi ya. yang disebut ateisme modern. Ateisme modern adalah pandangan yang menolak adanya Tuhan dengan argumentasi rasional. Jadi, ateisme modern tidak mengatakan Tuhan itu adalah tahayul sehingga tidak usah dibahas. Tidak. Tuhan itu bisa dijelaskan dengan fenomen kemanusiaan. Lalu kemudian ada foyerba yang tadi saya baru saja jelaskan dengan kesadaran. Jadi, memang itu lahirnya di barat. Dan barat itu adalah kultur ketuhanan yang personal. Itu betul. tapi memang juga penolakan juga ada terhadap Tuhan yang non-personal. Karena mungkin saja saya bisa menolak segala sesuatu yang mengasalkan misalnya pada kausa prima. Kausa prima itu akhirnya kan prinsip penyebab pertama prinsip non-personal. Orang juga bisa menolak sih. Tapi memang betul bahwa ateisme memang muncul penolakannya di Eropa yang mempunyai background kultural ateisme personal. Itu betul. yang kedua ini dusting handsish. Dusting handsish itu pandangan dari Kant untuk melihat bahwa begini loh, realitas itu selalu saja kupahami dengan struktur kesadaranku. Struktur kesadaranku. Kesadaranku itulah yang membentuk pemahamanku tentang sesuatu. Kalau Anda melihat misalnya ini adalah smartphone itu adalah kesadaranku tentang smartphone. Kalau saya kemudian melihat seorang ibu namanya Evelyn itu adalah kesadaranku tentang seorang ibu namanya Evelyn. Nah sekarang apakah dengan demikian berarti realitas melulu bersifat subjektif karena ditentukan oleh kesadaranku artinya tidak ada misalnya Evelyn yang objektif itu semuanya melulu dikonstruksi oleh pemikiranku. Nah Kant mengatakan tidak. Tetap ada yang disebut realitas objektif yang lepas dari kesadaran. Tapi kata Kant itu tidak diku kenal. Dia mengatakan realitas tidak melulu bersifat subjektif. Ya seakan-akan segalanya yang kupikirkan itulah realitas. Bukan tetap ada realitas yang dia katakan the thing in itself atau dalam bahasa Jerman dasing ansisch. Dasing ansisch berarti the thing in itself. Sebuah realitas yang ada pada dirinya sendiri lepas dari kesadaranku. Dia sebenarnya mau mengatakan bahwa realitas bersifat objektif tidak melulu subjektif. Hanya pada Kant yang mengatakan tapi benda itu tetap merupakan sebuah X yang tidak dikenal. Mengapa? Karena yang ku kenal selalu saja berada dalam konstruksi kesadaran. Aku mengenal sesuatu pasti berada dalam kesadaranku. Nah disitu the thing in itself atau dasing ansisch itu menjadi sebuah realitas X yang tidak dikenal. Tapi Kant mengatakan ada. Karena dia mengatakan realitas dia melulu. Sebenarnya ditentukan oleh kesadaranku doang tentang itu. Nah hanya memang persoalannya orang bertekat-teki ini sepanjang sesudah Kant orang berdebat tentang dasing ansisch itu. Ada mengatakan misalnya Arthur Schopenhauer seorang pemikir dari Jerman yang mengatakan yang disebut dasing ansisch atau the thing in itself itu adalah will kehendak. Kehendak yang ada dalam semua jagad raya. Milyaran eksistensi itu ada kehendaknya. Bumi yang bergerak, kuku yang bertumbuh, sel-sel yang bergerak, itu semua adalah ada willnya dan kesentaknya. Itulah the thing in itself. Tapi tentang jagad raya juga kemudian nyambung ke pertanyaan Bapak. Kalau pada Schopenhauer dia akan mengatakan multi-universe itu itu adalah the thing in itself. Jadi memang ada pandangan begitu. Tetapi ini katekiang oleh banyak filosofi sendiri pada Kant itu menimbulkan perbantahan. August Comte yang tadi dibahas dalam pertanyaan-pertanyaan pertama yang dia mengatakan zaman metafisikal sudah selesai yang sekarang adalah zaman positifisme dia akan mengatakan tidak ada dusting ansis omong kosong. Yang ada adalah yang bisa kukur, yang bisa kucek. Itulah dia realitas. Nah itu saudara sekalian. Jadi sebenarnya pada posisi apa pandangan Kant sendiri itu sangat diperdebatkan. Begitu sih kalau pertanyaan tadi Pak Romy terhadap dusting ansis. Terima kasih Pak Javier pertanyaannya dan Romo Simon atas jawabannya. Kita ke Pak Sani Santoso. silahkan Pak Sani sebelum nanti ke Pak Padoli Kario ya. Waktu kita sudah semakin sempit. Silahkan Pak Sani. Saya mau menanyakan tentang ini Romo sekaligus sharing mengenai filsafat di era digital. Yaitu filsafat ketuhanan kan sebetulnya itu mencari kebenaran yang berdasar pada data dan referensi. Bagaimana dengan era digital ini di mana kebebasan tidak dapat dihindari karena karena kebebasan kebebasan akan diikuti dengan kebenaran yang dimungkinkan pada era justru pada era digital ini. Dimana bahas bahkan secara digital dapat dianurnimkan orang-orang yang siapa yang yang berada di medsos tersebut. hingga pembahas atau pengkritik dapat terlindungi nyawanya. Terutama menghadapi hal-hal yang sensitif yang mengancam jiwanya. Nah bukankah kebenaran secara digital merupakan fenomena baru yang dapat mencerahkan filsafat ketuhanan. Mohon sharing ngomong ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Hanya memang pertanyaannya saya kurang paham betul dan kaitannya dengan filsafat ketuhanan. Yang saya tahu sekarang memang kita bicara tentang yang disebut post-truth. Post-truth itu kadang-kadang dimanipulasi oleh digital seakan-akan orang yang sering tampil dalam misalnya medsos, dalam misalnya TV, kalau dia sering ngomong menjadi selebritis intelektual, lalu yang dia katakan itu seakan-akan yang paling betul. Jadi kadang-kadang itu kita dibombatir dengan misalnya data-data yang memang diberikan secara digital. Bahkan kebutuhan kita bisa dibaca dengan algoritma kalau Anda misalnya sekarang mengetik, sekarang cari di internet, sebut saja misalnya katana pedang pedang Jepang itu, besok entah bagaimana saya akan dapat kiriman itu lagi, itu algoritma mesin. Dia bisa mencari pikiran kehendakku maksud saya untuk mencari katana. Itu memang digital itu kadang-kadang bisa memanipulasi itu, tapi justru karena itu filsafat menjadi penting. karena filsafat itu mau mengkaji realitas secara mendalam, dia mau melihat hubungan-hubungan rasionalnya, dia kemudian juga mau melampaui batas-batas netra, mau mencari yang sangat prinsipial, itulah dari filsafat. Jadi dalam arti itu justru dalam masyarakat digital dimana kadang-kadang kita dimanipulasi, bahkan keinginan kita dengan algoritma mesin yang mencari kehendak kita seperti tadi kalau saya sekarang mending pedang besok dapat tawaran pedang macam-macam, kehendak saya dibaca, itu kadang-kadang bisa dimanipulasi. Nah di sini kemudian menurut filsafat punya peranan untuk mengkritik itu. Saya tidak menjawab langsung mungkin, tetapi arahnya adalah bahwa filsafat bagaimanapun juga tetap bisa kritis berhadapan dengan realitas atau dunia digital. begitu sih Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum ke Pak Madoli Karyo, saya ingin mengingatkan kepada sahabat sirkos untuk tidak mengisi presensi yang sudah disediakan di room chat dan hari Senin nanti kita akan bersama-sama mengikuti kelas belajar bersama atau kebab yang akan diampu oleh Dr. Asy Gorsi Tanggang dalam tema politik dalam perspektif perjanjian baru dan hari Rabu nanti akan ada kalbu atau kelas Rabu yang akan diampu oleh Dr. Haryat Moko SJ. Beliau akan mengampu dalam tema Pancasila dan musuhnya, praktik korupsi. Dan Jumat depan adalah kelas Jumat terakhir edisi Februari 2021 dengan topik filsafat eksistensialisme yang akan diampu oleh Ibu Jessica Layantara. Saya langsung ke Pak Padoli Karyo mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya. Silahkan Pak Padoli Karyo. Selamat menikmati. Selamat menikmati.